Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Rahai Good afternoon ladies and gentlemen Hari yang sangat istimewa Di tengah-tengah kita juga telah hadir Banyak tamu undangan spesial Yang luar biasanya Berkenan meluangkan waktu beliau Untuk bisa hadir dalam perhelatan Banyuwangi Etno Carnival 2024 Untuk itu perkenankan kami menyapa terlebih dahulu Saat ini masyarakat Banyuwangi Patut bersyukur karena Menteri-menteri kesayangan kita Telah hadir bersama kita pada siang hari ini Kita berikan sambungan yang pria Yang pertama tentunya Yang terhormat Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Bapak Sandiaga Selahudin Udo Beserta segera berjajaran Yang menjadi kecintaan Dan juga kebanggaan masyarakat Banyuwangi Terima kasih dan selamat datang juga Kami ucapkan kepada Menteri Pendaya Gunahan dan Peratur Negara Dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Aswar Anand Beserta segera berjajaran Dan juga selalu dikandeni Oleh masyarakat Banyuwangi Kita berikan sambungan pria Yang terhormat Bapak Menteri Pekerjaan Umum Dan Rumah Rakyat Bapak Basuki Hadim Mulyono Terus topas dikidap jajaran Wilmu-wilmu Pak Bas Bapak Bas Terbanyak fansnya hari ini ya Luar biasa Semakin hari Beliau semakin ganten Dan semakin muda nampaknya Selamat saya selalu Bapak Bas Terima kasih Dan pada kesempatan siang hari ini Juga telah hadir di tengah-tengah kita Menteri Perdagangan Periode Tahun 2016 Sampai dengan 2019 Selamat datang untuk Bapak Enggart Ya selalu kita Beserta Ibu Terima kasih juga kami ucapkan Kepada Menko Bidang Kemantiman dan Investasi Yang pada kesempatan kali ini Diwakili oleh S.D. Parekraf Kemenko Marves Terima kasih juga Untuk PJ Gubernur Jawa Timur Yang diwakili oleh Bapak Menjepat Seknya Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Bobi Sumiarsono SHMSI Dan tentunya Yang selalu dicintai masyarakat Banyuani Bupati Banyuani Ibu-ibu Fiasyandani Aswarana Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang kami hormati Kami ta'adini Para alim Para ulama Para Kiai Para ibunya Yang berkenaan hadir Pada hari ini Dan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Bapak Sandiaga Salahudir Puno Berserta jajaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Bapak Muhammad Basuki Hadim Mulyo Berserta ibu dari jajaran Menteri Pendayakunanapan Pemegara Dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Azwaranas Menteri Perdagangan Republik Indonesia Periode 2016-2019 Bapak Engga Tiasno Lukito Berserta ibu Menko Kematiman Investasi Yang diwakili oleh SESDEP Kemenko Markes Deputi Bidang Hukuman Kerja Kabinet Satkap Republik Indonesia Dan Asisten Deputi Bidang Pertanian Ketahanan Pangan Dan Inovasi Satkap Republik Indonesia PJ Gubernur Jawa Timur Jawa Timur yang diwakili oleh PJ Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bapak Bobi Sumiar Solono Berserta jajaran Dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Yang hadir Wakil Bupati Banyuwangi Bapak Haji Sugira Berserta ibu Berserta ibu Sedengar jajaran Korto Pindal Berserta ibu Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi Atau yang memakili Para Ketua Partai Politik Para Kepala Perangkat Daerah Dan Camat Sekapur Banyuwangi Direktur Operasi PT Angkasa Pura Indonesia Kepala Kantor Pemakilan BI Jember Bapak Gunawan Berserta ibu Kepala Wajika Jember Berserta ibu Dan jajaran Dan teman-teman Dari perbankan Instansi Vertikal Pimpinan Pembangunan Tinggi Para Seliman Para Budayawan Tepuk tangan Untuk para Seliman Dan Budayawan kita Ketua Dewan Kesenian Belambangan Berserta Direktur Jawa Pemakilan Banyuwangi Segenap Para Perusaha OGM Hotel Travel Agent Pengerak wisata Pengerak UMKM Organisasi Kemasyarakatan Teman-teman Dari media Dan seluruh Talent Dan pendukung acara BEJ 2024 Darul Beso Serta Bupati Wadi Kota Provinsi Jawa Timur Atau yang mewakili Dan Seluruh Masyarakat Banyuwangi Yang saya cintai Alhamdulillah 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 Yurubil Alamin Lahawla Walakwata Illabilla Allahumma Salli Allah Sayyidina Muhammad Banyuwangi Banyuwangi Etno Carnival Dikelal Sejak Tahun 2011 Dan Merupakan Salah satu Ajang Untuk Mempromosikan Dan Melestarikan Keberagaman Budaya Dan Seni Yang dimiliki Oleh Masyarakat Banyuwangi Banyuwangi Etno Carnival Tahun 2024 Hari ini Masuk Dalam Karisma Event Nusantara Terima kasih Kepada Pak Menteri Yang sudah Menjadikan BEC Menjadi bagian Dari karisma Iban Nusantara Dan semoga Ini berdampak Bagi pengembangan Pariwisata Di Banyuwangi Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati BEC Tahun 2024 Dengan Tema Daru Deso The Revival Of Village Adalah Memiliki Makna Pada Kebangkitan Desa-desa Yang Serat Dengan Warisan Budaya Juga Kualitas Hidup Yang Selaras Dengan Alam BEC Tahun 2024 Kita Tekankan Tentang Pentingnya Menghidupkan Kembali Kegiatan Kegiatan Dan Potensi-potensi Lokal Yang Ada Di Desa-desa Di Banyuwangi The Revival Of Village Merupakan Tema Subtema Pada BEC Tahun 2024 Kali ini Dimana Kita Ingin Menjaga Dan Memperkuat Identitas Desa Meningkatkan Kesejahteraan Desa Serta Memperkuat Keberlangsungan Budaya Dan Tradisi Lokal Di Tengah Gempuran Arus Modernisasi Bapak Ibu Sekalian Yang Sehormati Selanjutnya Kami Merasa Bahwa BEC Ini Membawa Dampak Terhadap Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Banyuwangi Maka Maka Kami Berharap Pada Kesempatan Yang Terbahagia Ini Mari Kita Tunjukkan Betapa Kaya Dan Indah Warisan Budaya Yang Kita Miliki Setiap Tarian Setiap Karya Seni Setiap Upacara Tradisional Kita Merayatkan Kekayaan Bumi Banyuwangi Dan Jiwa Yang Membarah Dalam Hati Masyarakat Banyuwangi Mari Kita Berbagi Kebahagiaan Keindahan Dan Juga Inspirasi Bersama-sama Serangkaian Acara Dan Petunjukan Seni Yang Menakjubkan Akan Menghantarkan Kita Kedalam Petualangan Meresapi Persona Atraksi Spektakler Yang Digali Dari Akar Budaya Leduk Desa Adalah Tempat Dimana Hati-hati Tulus Bersatu Menciptakan Kehidupan Yang Penuh Kehangatan Dan Kebersamaan Mari Kita Jaga Desa Kita Dengan Cinta Dan Kepedulian Karena Disana Terdapat Kekuatan Yang Luar Biasa Dalam Menggapai Impian Bersama Terima kasih Kami Ucapkan Kepada Seluruh Seniman Budayawan Panitia Dan Semua Desa Yang Sudah Berpartisipasi Aktif Dalam Kegiatan Banyuwangi Etno Karnival 2024 Terkhusus Kami Ucapkan Kepada Para Kepala Desa Yang Tulus Mendorong Masyarakatnya Untuk Bekerja Menyatukan Semangat Membangun Desa Untuk Banyuwangi Tercinta Kita The Revival of Village Bukan Hanya Slogan Namun Sebuah Komitmen Untuk Membangun Desa-Desa Yang Sejahtera Berdaya Dan Berbudaya Desa Bukan Hanya Tempat Desa Adalah Cinta Dan Semangat Yang Tidak Pernah Kudang Semangat Berdesa Membangun Jiwa Untuk Berkarya Kita Semua Adalah Penjaga Masyadban Pembawa Harapan Di Desa Kita Berkarya Di Desa Kita Membangun Dan Desa Pula Kita Bermunajat Pada Allah Terima Kasih Atas Hadiran Bapak Ibu Sekalian Saya Atas Nama Pemerintah Kabupaten Kabupaten Banyuwangi Mengucapkan Selamat Menikmati Banyuwangi Etno Carnival Tahun 2024 Dan Selamat Datang Di Kabupaten Banyuwangi The Sunrise Of Jawa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Budaya Salam Kebajikan Mohon Berkenan Ibu Bupati Tetap Berada Di Tempat Pabas Tadi Bukan Hanya Angkat Topi Untuk Banyuwangi Etno Carnival Tapi Topinya Dilempar Keatas Tepuk Tepuk tangan Tepuk tangan Untuk Pak Bas Dan Pak Anas Atas Nama Pemerintah Pusat Dan Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Saya sangat singkat Nanti Pak Bas Bisa Meneruskan Saya Ingin Memberikan Apresiasi Dan Tantun Pembuka Nikmatnya Nasi Tempong Pedas Bersambal Banyak Tersaji Untuk Sore Hari Kita Sambut Banyuwangi Etno Carnival Bersama Pak Anas Dan Pak Bas Pareklah Maju Budaya Banyuwangi Terjaga Saya Ingin Ucapkan Selamat Karena Tadi Festival Bisa Ada Dimana Mana Tapi Festival Yang Dimulai Dengan Santunan Dan Salawatan Ini Baru Saya Temui Di Banyuwangi Etno Carnival Kedua Temanya Daru Deso Ini Adalah Bentuk Komitmen Kita Adi Pagi Saya Sempat Ke Desa Kemiren Dan Ini Adalah Bagian Daripada Pembangunan Indonesia Bahwa Indonesia Bukan Dibangun Dari Jakarta Tapi Dibangun Oleh Seluruh Desa Yang Tersebar Bungsantara Oleh Karena Itu Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Selamat Karena Festival Ini Telah Masuk Menjadi Festival Terbaik Nusantara Dalam Karisma Event Nusantara Saya Serahkan Pak Abbas Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Para Alimulam Yang Kami Melihakan Ibu Bapak Hadirin Yang Hadir Pada BISI 2024 Di Banyuwangi Ini Saya ingin Menyampaikan Rasa Bangga Dan Apa Apresiasi Kepada Banyuwangi Karena Menurut Saya Dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Berumah Rakyat Ini Adalah Salah Satu Antisipasi Masyarakat Banyuwangi Kalau Nanti Jalan Tol Propo Wangi Sudah Tersambung Kalau Nanti Jalan Lintas Selatan-Selatan Sudah Tersambung Pasti Banyuwangi Akan Menjadi Tujuan Wisata Kita Sebelum Ke Bali Karena Bali Juga Akan Disambung Dengan Tol Gilimano Mengwi Jadi Betapa Kita Bisa Rasakan Kita Bisa Imajinasikan Nanti Tidak Terlalu Lama 1995 Banyuwangi Pasti Akan Mempunyai Lompatan Destinasi Wisata Yang Lebih Hebat 10 Tahun Yang Lalu Saya Hadir Di Sini Dalam Salah Satu Festival Kalau Gendrum Sekarang Saya Hadir Dalam BSC Jadi Saya Kira Ini Adalah Antisipasi Dan Kreativitas Masyarakat Banyuwangi Yang Tidak Ada Duanya Seperti Yang Sampaikan Banyak Ikan Dimakan Kurung Ribis Mohon maaf Pantunya Sudah Habis Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdekan Selamat Siang Selamat Sejahtera Pak Menteri Yang Hebat Pak Sandi Tepuk tangan Buat beliau Pak Menteri Yang Luar Biasa Menteri Pekerja Keras Dimana Ada Persenian Jalan Pembangunan Jembatan Selalu ada Pak Basuki Tepuk tangan Buat beliau Ibu Bupati Teman-teman Profimda Mbak Gubernur Dan seluruhnya Para budawan Para kepala desa Pertama Saya terima kasih Kepada seluruh Rakyat Banyuwangi Dan Pemda Karena banyak sekali Program tidak bisa berlanjut Karena cita-citanya Kemudian terpenggang Tapi sudah Sejak 2011 BIC bisa berjalan Berkat support juga oleh Pak Menteri Tepuk tangan Saya kira Yang kedua Terima kasih kepada Pak Menteri Basuki Karena waktu kami Menyampaikan Dan ada presiden Akhirnya pasar yang lama Tidak bisa kita bangun Tadi telah ditinjau Hampir 190 miliar Dianggarkan Untuk pembangunan pasar Dan renovasi Inggrisan Inggrisan direnovasi Melibatkan arsitek Pak Yori Andar Itu perintahnya Beliau di mana saya Siap Insya Allah Jadi destinasi wisata Ini kalau Menteri Pelawak Ini bisa lebih seru lagi Karena waktunya pendek Jadi beliau Belimi pekerja Jadi saya ikut bekerja Mencontoh beliau Karena kalau saya Pemain bola Pemain berganti Ini pemain tetap 10 tahun jadi menteri Jadi terima kasih Tepuk tangan Buat Pak Menteri PU Dan Menteri Pariwisata Karena Inggrisan Yang terhubung Dengan Broom Di mana Australia Ini akan segera dibangun Dalam waktu dekat Kami juga terima kasih Kepada Pak Menteri Setelah kami bertemu Dengan beliau Dengan Pak Presiden Lintas Selatan Lintas Selatan akan dibangun Oleh dana Iya Jadi kami tinggal Jawa Timur ini Yang belum tersambung Dari Banten Sampai Jawa Timur Tinggal ruas di Jawa Banyuwangi Kami ingin segera Selesaikan ini Insya Allah Dibantu oleh Atang Utang dari Islamic Development Bank Sudah Bersepakat untuk Membiayai Penuntasan Jalan Lintas Selatan-Selatan ini Insya Allah Mohon doanya Pada hari Banyuwang Jalan Lintas juga Akan kita selesaikan Sekarang baru sampai Besuki Tambah sedikit Karena namanya Basuki Jadi tetap Besuki Terima kasih Jadi Ibu Bati Lapor saya Karena saya diteleponin Terus sama Ibu Bati Untuk menyampaikan Ini kepada Pak Presiden Alhamdulillah Terima kasih Sekarang Sekarang dari kami Selamat menonton Mudah-mudahan Membahagiakan Dan menyerahkan Terima kasih Banyuwangi I love you full Baik Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan ke Pak Sadi Keliatannya sudah ditutup Saya membuka stok pantun Ternyata masih ada satu pantun Tapi tadi Jalur Selatan ini Nanti Insya Allah Bisa menghubungkan UNESCO Global Geopark Yang ada di Jawa Bagian Marah Dan UNESCO Global Geopark Ijen Yang sudah Diresmikan oleh UNESCO Berupakan kebanggaan Dari masyarakat Banyuwangi Jalan-jalan Ke ujung timur Pulau Jawa Lagi terdikap Kelog alam dan budayanya Terus berkarya Dan bangkit bersama Dari Banyuwangi Untuk Paragraf Indonesia Sukses semuanya Banyuwangi Banyuwangi Terima kasih Banyuwangi 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 Sampai Rاعi